Halo semuanya, perkenalkan Saya Tanya Fitiani Sekarang saya lagi ada di Bandung Di Taman Soekito Saya mau cari tau nih Seberapa tau warga Bandung Tentang unsur cuaca dan juga iklim Untuk selebihnya Ayo kita tanya-tanya Namanya siapa? Rohmat sama Mang Rohmat Kita mau tanya nih Mang tau gak perbedaan cuaca dan iklim? Kalau di... belum tau sih Cuman cuaca dan iklim Cuaca dan iklim? Belum tau Kalau iklim, tau Terus, tau gak Kira-kira unsur Unsur yang terkandung dalam cuaca dan iklim Unsurnya ada apa aja? Oh, belum pernah ya Belum pernah guys Jadi Oke Terima kasih Mang Teteh sama A.A.A. namanya siapa? Tehleni Tehleni sama Herdian Ah, Herdian Tehleni sama Herdian Tau gak sih apa bedanya Cuaca sama iklim? Kalau cuaca Apanya? Aku tau Oke Terus, kira-kira Ini kan cuaca ya Ada hujan Ada panas Ada mendung Tau gak sih Kira-kira unsur apa aja Yang ada dalam cuaca Dan iklim? Aduh, oh air Air Terus? Angin Angin Itu darah Beda sih Angin sama udara beda Selamat siang Mereka tau gak namanya siapa? Ya, nama saya Yilda Dengan Teh Yilda Teh, saya mau nanya nih Tau gak sih perbedaan antara cuaca dan iklim? Tau saya Kalau cuaca itu Jangkanya lebih pendek Dan kalau iklim itu Jangkanya lebih panjang Oke Kalau gitu Tata tau gak sih Unsur-unsur apa saja Yang mempengaruhi cuaca dan iklim? Matahari Sama hujan Mungkin itu aja yang saya tau ya Oke Teh Makasih banyak ya Teh Iya Tata namanya siapa? Olip Teh olip Aku mau nanya nih Tata tau gak sih Perbedaannya cuaca dan iklim? Kalau itu Jangka pendek Kalau itu Jangka pendek Cuaca itu Jangka pendek Iklim jangka panjang katanya Terus Tata tau gak sih Unsur-unsur yang ada pada cuaca dan iklim? Gak tau Gak tau guys Oke Teh makasih ya Selamat siang Boleh tau namanya siapa? Teh Fenty Aku mau nanya nih Tau gak sih Apa perbedaan cuaca dan iklim? Kalau cuaca Jangka waktunya pendek Kalau iklim Jangka waktunya panjang Kalau cuaca Jangka waktunya pendek Kalau iklim Jangka waktunya panjang Yakin Yakin Terus Tata tau gak sih Unsur-unsur apa aja Yang ada pada cuaca dan iklim? Gak tau Gak tau guys Jadi yaudah Makasih ya Teh Aku mau nanya nih Aku mau nanya nih Ini namanya siapa? Afia Afia Ini Hirja Ini Tiandra Adek-adek yang cantik dan ganteng ini Sekarang kan lagi panas ya Ini tuh berarti cuacanya cuaca panas Adek-adek tau gak sih? Kan ada tuh cuaca dan iklim Tau kan cuaca dan iklim? Tau? Pernah denger kan? Tau gak sih? Apa bedanya cuaca dan iklim? Gak tau Gak tau Kalau adek-adek tau gak? Apa unsur yang ada di cuaca dan iklim? Gak tau juga yaudah Gak apa-apa Makasih ya Tadi kita udah nanya-nanya nih Dari mulai ke bapak-bapak Ibu-ibu Remaja Sampai anak-anak Ternyata belum ada yang menjawab dengan tepat nih Apa perbedaan cuaca dan iklim? Juga belum ada yang tau nih Unsur-unsur apa aja yang ada pada cuaca dan iklim Kalau begitu Ayo kita cari tau Apa sih perbedaan antara cuaca dan iklim? Cuaca adalah keadaan udara pada saat tertentu Pada wilayah tertentu dalam jangka waktu yang singkat Biasanya hanya terjadi beberapa jam saja Keadaan cuaca bisa berbeda-beda untuk setiap tempat serta setiap jamnya Ilmu yang mempelajari tentang keadaan cuaca disebut meteorologi Nah sedangkan iklim adalah keadaan cuaca rata-rata dalam waktu satu tahun yang meliputi wilayah yang luas Nah matahari adalah keandali iklim yang sangat penting Dan sumber energi di bumi yang menimbulkan gerak, udara, dan arus laut Ilmu yang mempelajari tentang iklim disebut klimatologi Ada pun unsur-unsur cuaca dan iklim Nah beberapa unsur yang berkaitan serta berpengaruh terhadap cuaca dan iklim yaitu Radiasi matahari, suhu udara, tekanan udara, angin, kelembapan, udara, awan, dan curah hujan Mari kita breakdown satu-satu Yang pertama adalah radiasi matahari Radiasi matahari merupakan energi yang menggerakkan berbagai proses yang terjadi di atmosfer Salah satu contohnya adalah pembentukan awan menjadi awan badai Awan badai ini kemudian akan jatuh sebagai hujan yang disertai dengan angin kencang Dalam perjalanannya melewati atmosfer menuju permukaan bumi Radiasi matahari mengalami beberapa peristiwa Peristiwa tersebut meliputi penyerapan, pemantulan, hamburan, dan pemancaran kembali Selanjutnya yaitu suhu udara Suhu udara adalah keadaan panas atau dinginnya udara Alat untuk mengukur suhu udara atau derajat panas disebut termometer Pengukuran biasanya dinyatakan dalam skala Celsius, reamur, atau Fahrenheit Suhu udara tertinggi di muka bumi berada di daerah tropis atau sekitar ekuator Semakin kekutub, suhu udara akan semakin dingin Sementara itu, pada saat menaki gunung, suhu udara terasa semakin dingin jika ketinggian semakin bertambah Perlu diketahui bahwa setiap ketinggiannya bertambah 100 meter Suhu udara berkurang atau turun rata-rata 0,6 derajat Celsius Penurunan suhu semacam ini disebut juga gradient temperature vertical atau lapse rate Pada udara kering, besar lapse rate adalah 1 derajat Celsius Faktor-faktor yang mempengaruhi tinggiran dan suhu udara suatu daerah adalah Lama penyinaran matahari, sudut datang, sinar matahari, relief permukaan bumi, banyak sedikitnya awan, serta perbedaan letak lintang Selanjutnya yaitu tekanan udara Kepadatan udara tidak sepadat tanah dan air Namun, udara juga memiliki berat dan tekanan Besar atau kecilnya tekanan udara dapat diukur menggunakan barometer Orang pertama yang mengukur tekanan udara adalah Tori Celi pada tahun 1643 Alat yang digunakannya adalah barometer raksa Tekanan udara menunjukkan tenaga yang bekerja untuk menggerakkan masa udara dalam setiap satuan luas tertentu Semakin tinggi dari permukaan laut, maka tekanan udara akan semakin rendah Daerah yang banyak menerima panas matahari, udaranya akan mengembang dan naik Oleh karena itu, daerah tersebut bertekanan udara rendah Sementara itu, tempat yang lain bisa memiliki tekanan udara yang lebih tinggi Gerakan udara terjadi dari daerah bertekanan tinggi menuju daerah bertekanan udara rendah Gerakan udara inilah yang disebut angin Nah, apa itu angin? Angin adalah udara yang bergerak Pergerakan udara ini bisa diakibatkan oleh rotasi bumi dan juga karena adanya perbedaan tekanan udara Tekanan tinggi ke tekanan rendah di sekitarnya Faktor yang menyebabkan terjadinya perbedaan jenis angin pada beberapa tempat adalah Yang pertama, gradient barometris Yaitu, bilangan yang menunjukkan perbedaan tekanan udara Makin besar gradient barometrisnya, maka semakin cepat pula angin yang bertiup Letak tempat Kecepatan angin di wilayah yang dekat katulistiwa atau ekuator lebih cepat dari wilayah lain Sebaliknya, jika wilayah yang jauh dari katulistiwa, kecepatan anginnya lebih lambat Yang ketiga, yaitu tinggi tempat Semakin tinggi tempat, maka semakin kencang pula angin yang bertiup Yang terakhir adalah waktu Angin yang akan bergerak lebih cepat pada siang hari Sedangkan pada malam hari, angin bergerak lebih lambat Kemudian, unsur cuaca dan iklim Selanjutnya, yaitu, ada kelembapan udara Di udara terdapat uap air yang berasal dari penguapan samudera Danau-danau, sungai-sungai, tumbuh-tumbuhan, dan sebagainya Makin tinggi suhu udara, makin banyak uap air yang terkandung di dalamnya Hal ini mengakibatkan udara menjadi semakin lembab Alat untuk mengukur kelembapan udara dinamakan heigrometer atau psikometer Ada dua macam kelembapan udara, yaitu kelembapan udara absolut dan kelembapan udara relatif Apa sih perbedaan antara absolut dan relatif? Kelembapan udara absolut ialah banyaknya uap air yang terdapat di udara pada suatu tempat Kelembapan absolut dinyatakan dengan banyaknya gram uap air adalah 1 meter kubik udara Sedangkan kelembapan udara relatif ialah perbandingan jumlah uap air dalam udara Dengan jumlah uap air maksimum yang dapat dikandung oleh udara tersebut dalam suhu yang sama Kelembapan udara relatif dinyatakan dalam persen Kemudian ada awan Awan adalah gumpalan uap air yang terapung di atmosfer Awan terlihat seperti asap berwarna putih atau kelabu di langit Udara selalu mengandung uap air Apabila uap air ini meluap menjadi titik-titik air maka terbentuklah awan Jika awan terbentuk titik-titik air di dalam awan menjadi semakin besar dan awan menjadi semakin berat Perlahan-lahan daya tarik bumi menariknya ke bawah hingga titik-titik air Itu akan terus jatuh ke bawah sehingga turunlah hujan di bumi Namun jika titik-titik air bertemu udara panas maka titik itu akan menguap sehingga hilanglah awan Inilah yang menyebabkan awan selalu berubah-ubah bentuknya Air yang terkandung di dalam awan sini berganti menguap dan mencair Inilah juga yang menyebabkan kadang-kadang ada awan yang tidak membawa hujan Menurut bentuknya awan terbagi menjadi beberapa jenis Yaitu awan cumulus, awan seratus, dan awan sirus Apa sih ciri-ciri dari ketiga awan tersebut? Yang pertama ada awan cumulus yaitu awan yang bergumpal dan bentuk dasarnya horizontal Lalu ada awan seratus yaitu awan tipis yang tersebar luas dan menutupi langit secara merata Kemudian ada awan sirus yaitu awan yang berdiri sendiri, halus, berserat, dan sering mengandung kristal es tetapi tidak menimbulkan hujan Kemudian ada curah hujan Curah hujan yaitu jumlah air hujan yang turun pada suatu daerah dalam waktu tertentu Alat untuk mengukur banyaknya curah hujan disebut Ringoj Curah hujan diukur dalam harian, bulanan, dan tahunan Curah hujan yang jatuh di wilayah Indonesia dipengaruh oleh beberapa faktor Antara lain bentuk medan atau topografi Arah lereng medan, arah angin yang sejajar dengan garis pantai, dan jarak perjalanan angin di atas medan datar Hujan ialah peristiwa sampainya air dalam bentuk cair maupun padat yang dicurahkan dari atmosfer ke permukaan bumi Pada garis peta yang menghubungkan tempat-tempat yang mempunyai curah hujan yang sama disebut isyohyat Nah kemudian ada klasifikasi iklim Terjadinya iklim yang bermacam-macam di muka bumi disebabkan oleh rotasi dan revolusi bumi Serta adanya perbedaan garis tintang Salah satu jenis klasifikasi iklim yang cukup populer adalah iklim matahari Klasifikasi iklim matahari didasarkan pada banyak sedikitnya sinar matahari yang diterima oleh permukaan bumi Berdasarkan iklim matahari, iklim di bumi terbagi menjadi empat daerah Yaitu iklim tropis, iklim subtropis, daerah iklim sedang, dan daerah iklim kutub Apa sih kebedaan dari empat iklim tersebut? Yang pertama daerah iklim tropis Yaitu daerah yang terletak di sekitar ekuator yang dibatasi garis lintang 23,5 derajat lintang utara dan 23,5 derajat lintang selatan Kemudian ada daerah iklim subtropis Yaitu daerah yang terletak di antara iklim tropis dan iklim sedang Di belahan bumi utara dibatasi oleh garis lintang 23,5 derajat lintang utara hingga 40 derajat lintang utara Sedangkan di belahan bumi selatan dibatasi oleh garis lintang 2,5 derajat lintang selatan hingga 35 derajat lintang selatan Daerah iklim sedang itu berada di belahan bumi utara meliputi daerah pada permukaan bumi yang dibatasi oleh garis lintang 40 derajat lintang utara hingga 60,5 derajat lintang utara Ada pun belahan bumi selatan yang dibatasi garis lintang 40 derajat lintang selatan sampai 66 derajat lintang selatan Yang terakhir ada daerah iklim dingin atau kutub terletak di belahan bumi utara meliputi daerah pada permukaan bumi yang dibatasi oleh garis lintang 66,5 derajat lintang utara dan 90 derajat lintang utara Kutub utara sebagai pusat garis lintang utara Ada pun belahan bumi selatan dibatasi oleh garis lintang 66,5 derajat lintang selatan hingga 90 derajat lintang selatan Kutub selatan sebagai pusat garis lintang selatan Terima kasih telah menonton!